Terima kasih. Kustul Hindi adalah salah satu tumbuhan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang padanya terdapat tujuh macam penyembuh dan dapat menghilangkan racun diantaranya radang penyakit paru. Al-Wafi Madu Hitam Pahit Kustul Hindi merupakan remuan dari Madu Murni, Estrak Kustul Hindi, Habata Sauda, Propolis, Sambiloto, Jahe, dan berbagai ekstrak herbal pilihan lainnya yang telah dibacakan padanya doa dan ayat-ayat Rukia. Pesan sekarang juga melalui WhatsApp 085-212-100-200 atau melalui agen-agen Al-Wafi terdekat. Al-Wafi berkualitas dan terpercaya. Alhamdulillah, Rambut العالمين. Al-Rahman, Al-Rahim. Mلك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليوريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم وَلَا عَلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِهْتَدَى بِهَدِيهِ وَسْتَنَى بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ أَمَّا بَعْدِ بسم الله الرحيم هِ bulan-bulan yang agung di tahun ke-1443 Hijriah dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis melanjutkan pembahasan kita gajian kitab Suha'i Muslim pekan lalu sedianya kita mengadakan gajian namun ya ada musyawarah dalam penentuan mahasiswa baru dan Alhamdulillah untuk terus memanfaatkan waktu-waktu ikhwa ya sekiranya semua sudah mengambil istifadah dari pembahasan Ustaz Salihin dalam pertemuan yang lalu baiklah jamah sekalian pembahasan kita dalam dirasa ta'asiliya hadis senin ini seperti biasa adalah pembahasan hadis-hadis nabi kita yang dikumpulkan oleh al-imam Abu'l-Hussein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushiri al-Naisaburi rahmallahu ta'ala imam besar kaum muslimin yang wafat di tahun ke-261 Hijriah dan pembahasan kita adalah pembahasan kitab al-Fadha'il kitab al-Fadha'il al-Sohaba yang kita sudah menyesikkan kitab al-Fadha'il dan pembahasan kita sekarang adalah kitab al-Fadha'il al-Sohaba dan dalam beberapa pertemuan kita sudah membahas tentang keutamaan sahabat yang mulia istri dari Nabi s.a.w Khadijah bintu Khwaylit r.a 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 masih tersisa beberapa hadis lagi apa pembahasan kita yang paling terakhir hadis yang ke enam akhir ma'akhiru syai'in akhatna hadis ketujuh akhatna ya kalau begitu tersisa pada kita sekitar empat hadis ya atau lima hadis yang insyaAllah kita akan selesaikan pada pertemuan kita sore hari ini namun seperti biasa kita meroja dulu sedikit apa-apa yang telah kita bahas pada pertemuan kita yang terakhir pertemuan kita yang terakhir mulai membahas hadis yang keempat ya hadis keempat hadis yang ketiga hadis yang ketiga baik enam fikir agli ku kutubakum agli kata atas jibrilu an-nabiyya sallahu alaihi wasallam wa qala ya rasulallah hadihi khadijah qad atatka ma'aha inaun fihi idam au ta'am au syarab fa'idahi atatka fakra alaihiha assalam mal maksud mal maksud bi qawlihi atatka qad atatka summa kal fa'idahi atatka fadhal yang dimaksud dengan atatka adalah khadijah radiyallahu ta'ala an-ha sebagai seorang isteri rasulullah muhammad sallahu alaihi wasallam juga mempunyai kewajiban untuk melayani nabi sallahu alaihi wasallam dan maksud dari fa'idahi atatka ketika khadijah radiyallahu ta'ala an-ha menemui nabi sallahu alaihi wasallam melaika jibril memberikan pesan hal atat awlam tak tiba belum apa maksudnya atatka jika datang jika datang isa tak tika ta'ib hak kata na'am fa'idahi atatka fakra alaih assalam mirabbihi azzawajal sebagian khadil khairul sebagian ulama menjadikan ini dalil keutamaan khadijah dibandingkan aishah aishah radiyallahu anha apa wajib istidlal nya bismillah karena khadijah disebutkan mendapatkan salam dari Allah subhanahu ta'ala sedangkan aishah disebutkan mendapatkan salam dari jibril kalau khadijah kenapa mendapat salam dari Allah kalau aishah mendapat salam dari jibril khadijah tidak ada salam dari jibril Allah alam Allah alam Allah alam sudah betul jawabannya katanya saya minta jawab apa sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis ini dalil tentang keutamaan khadijah dibandingkan aishah ada khilaf tapi ini salah satu dalil sebagian ulama mengatakan khadijah lebih afdal daripada aishah apa wajib istidlal dari mana pengambilan dalilnya hadis ini bisa dikatakan bukti bahwa khadijah lebih afdal daripada aishah karena di dalam hadis dikabarkan bahwa khadijah akan mendapatkan istana di surga tidak tapi antum komentar dulu jawabannya khayrul kalau tentang salam tadi iya tentang salam tadi katanya khadijah dapat salam dari Allah adapun aishah dari jubil Betul? Kalau Saya tahu Khadijah mendapat salam dari Allah dan Jibril Sedangkan Aisyah Hanya mendapat salam dari Allah Nah, jahit, ahsan Nah, suhih Nah Min Rabbih Azzawajalla wa minni Ja'nas Minni kadai Baik, fadal Masya Allah Diklat ya, diklat Ada kegiatan sekarang? Nggak boleh ya, ada kegiatan Baik Soal Wabashir habibaitin fil jannah Min qasabin Wala la sahab Fihi Wala nasab Jelaskan ini ya Makna Bayt fil jannah Min qasab La sahab Wala nasab Bismillah Bahwasannya Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW Kebarkanlah kepada Khadijah Radiyallahu A'inha Dengan kabar gembira Bahwasannya akan dibangunkan Sebuah istana Di surga Dengan Dengan bangunan permata Berongga Yang didalamnya Tidak ada kebisingan Dan rasa lelah Sudah Masya Allah Ahsan Ini termasuk Min al-mubashirat Mubashirat Bil jannah Beliau termasuk Di antara Sahabat-sahabat Nabi Yang disebutkan Secara khusus Dijamin Dan diberikan Kabar gembira Akan masuk surga Baib Komentari dulu Tentang Gimana itu La sahab Fihi Wala nasab Kenapa Di antara Kenapa Jibril perlu menyebutkan Di antara Sifat-sifat Istana Di surga Adalah Tidak ada Sekhob Dan nasab Bismillah Jibril mengatakan Bahwa di surga itu Yang akan Rumah yang akan Ditempat Oleh Khadijah Tidak ada kebisingan Dan keletihan Di dalamnya Karena Semasa di dunia Khadijah Sangat merasakan Cobaan yang Bersama Rasulullah S.A.W Yang dimana Beliau Khadijah Merasakan Keletihan Dan Kebisingan Dalam Urusan rumah tangganya Dan dalam Perjalanan hidupnya Lalu Maka mendapatkan Balasan Buah dari Kesabaran Perjuangannya Selama ini Sama dengan Orang yang Puasa Selama di dunia Begitu Sabar Dengan lapar Dan husnya Maka akan Mendapatkan Ganjaran Royan Tidak akan Haus lagi Selama Lama ini Tapi Pertanyaannya Pertanyaannya Apakah Memang Memang Merupakan Sesuatu Fasilitas Tempat Funi Atau Gimana Apakah Ini Memang Sesuatu Di antara Fasilitas Tempat Tinggal Atau Gimana Bismillah Kalau seperti yang kita ketahui bahwasannya Di surga Pasti banyak Tempat Yang bisa ditinggal Atau dihuni Selain tempat ini Namun Yang menyebutkan beberapa Habis ini Walaupun Kami belum Mengetahuinya Untuk Pastinya Pasti banyak Selain satu tempat ini Sudah Naksud Kenapa Andum Nilang tadi Maksudnya Lebih banyak Atau Lebih dari Satu tempat Dari Fasilitas Maksudnya Kenapa Perlu Disebutkan Tadi Jawab Bahwa Ini Balasan Bagi khadijah Atas Kesabaran Selama Di dunia Tapi Kenapa Secara khusus Ketika disifatkan Tentang rumah Disinggung Tentang Ya Adanya Kasab Lalu Lasahab Dan Tidak ada juga Nasab Apa itu Diantara Ciri-ciri Hunian Tempat huni Atau tempat Tinggal Yang Ideal Yang merupakan Idaman Atau Bagaimana Kalau Dilihat Dari Ciri-cirinya Pasti Merupakan Salah Tempat Bagaimana Bagi Mbak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Di Di sana Kita ketahui Bahasanya Tidak ada Kebisingan Atau Tidak ada Capek atau Lelah Pada saat Kita berada Di sana Makanya Kalau Ya Fasilitas Tempat huni Biasa Dikatakan Tempat Yang Nyaman Tidak Bising Lalu Dekat Dengan Ini Dekat Dengan Itu Tidak Capek Capek Pergi Ke sana Gitu Ya Baib Fodok Farhan Hadis 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 yang terakhir Yang dibahas Yang lalu Kala Kala Hadis Abu Krayb Muhammad Bin Ala Kala Hadis Abu Sama Siapa Abu Sama Yatakarrar Ismuhu Kisiran Kala Hadis Hisham Man Hisham An'abihi Man Abuhu Antum diberikan Pilihan Ini Yang Man Antum Mau Jawab An'aishat Radiyallahu Anha Man Aishat Radiyallahu Alat Maghirtu Alam Ra'atin Maghirtu Alam Ra'atin Maghirtu Ala Khadijah Apa Artinya Itu Bismillah Bahwa Bahwasannya Di Hadis Itu Mengucapkan Atau Mengatakan Aisyah Berkata Bahwa Saya Cemburu Dengan Khadijah Karena Khadijah Selalu Disebutkan Imra'atin Maghirtu Ala Khadijah Begitu Saja Artinya Saya Cemburu Kepada Khadijah Atau Ada Makna Yang Lebih Dari Sesuai Yang Kami Ketahu Ustaz Bahwasannya Ucapan Aisyah Radiyallahu Anha Menunjukkan Kecemburan Beliau Kepada Khadijah Ya Tapi Kenapa Beliau Langsung Girtu Ala Khadijah Apa Apa Makna Ta'bir Ini Apakah Sama Ta'bir Langsung Beliau Bilang Dengan Pernyataan Beliau Apa Kira-kira Yang Merasakan Perbedaan Antara Ta'bir Seperti Seperti Ada Menurut Pendapat Kami Kemungkinan Besar Bahwa Aisyah Radiyallahu Anha Menganggap Bahwa Kualitas Wanita Yang Disebutkan Disitu Secara Umum Itu Termaktub Dalam Kata Khadijah Maksudnya Bahwa Wanita Secara Umum Itu Yang Dia Yang Dia Cemburu Cuma Khadijah Khadijah Baik Salah Mada Fahim Tanta Hakada Aum Mada Tambahan 6 Maksud Dari Ibarah Tersebut Adalah Bahwasannya Aisyah Lebih Cemburu Kepada Khadijah Radiyallahu Anha Meskipun Beliau Sudah Meninggal Lebih Cemburu Daripada Madu-madunya Yang Lain Isteri Nabi Sallallahu Sallam Beliau Paling Cemburu Kepada Khadijah Walaupun Secara Umum Beliau Cemburu Juga Kepada Madu-madunya Yang Lain Dan Itu Biasa Dan Itu Banyak Buktinya Aisyah Pernah Memecahkan Piring Dari Kiriman Sofia Radiyallahu Anha Yang Mengirimkan Makanan Kepada Nabi Sallallahu Sallallahu Di rumah Aisyah Radiyallahu Beliau Cemburu Tapi Disini Beliau Katakan Tidak Ada Wanita Yang Saya Lebih Cemburu Ya Daripada Kalau Gitu Gimana Ini Masalah Gairah Seperti Ini Apakah Boleh Cemburu Cemburu Biasanya Kecemburuan Seorang Wanita Terhadap Suaminya Memang Sesuatu Yang Wajar Meskipun Harus Dalam Batasan Batasan Tertentu Tidak Sampai Kemudian Menyakiti Seseorang Yang Dicemburu Di sini Tapi ada Di antara Hal Yang Disebutkan Oleh Drama Kita Hal Yang Bisa Ditolerir Dari Aisyah Kenapa Hal Yang Bisa Ditolerir Dari Aisyah Bahwasanya Aisyah Pada Saat Itu Usianya Masih Sangat Mudah Kemudian Yang Kedua Bahwasanya Aisyah Sewaktu Hidup Bersama Kedua Orang Tuanya Beliau Sangat Dimanja Sama Orang Tuanya Baik Asan Nam Ada Tadi Yang Belum Dijawab Itu Abu Usama Hisham Abu Man Abu Abu Hisham Hisham Nasih Nasih Taib Apa Maksudnya Halakat Walakad Halakat Khabla An Yat Azawajani Nasih 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 Galatka Fursani Hata Tansadu Rusia Farid Yang Kami Ingat Itu Tentang Ini Yang Kecumbuhannya Aisyah Terhadap Khadijah Radul Ta'ala An Bagaimana Maksudnya Ada tambahan Dari yang Sudah Disebutkan Tadi Ada Tambahan Apa Ada tambahan Nasih Seperti Disebutkan Yang kami Ingat Di potongan Nitalah Man Ahabbabi Syai'in Aksharu Min Zikri Siap Barang Siap Pais Tapi itu Belum Sebutkan Nah Fadal Apa Makna Walakad Halakat Qabla An Yatazawajani Bithalas Sinit Apa Halakat Halakat Lajir Suhaib Fadal Yang Mananya Iya Fadal Halakat Apa Makna Halakat Makna Halakat Ini Tufiyah Tufiyah Nah Apakah Halakat Konotasinya Jelek Atau Gimana Tidak Konotasinya Tidak selalu Walaupun Kadang Kalau untuk Umat-umat Yang dinambasan Halaku Atau memang Musuh-musuh Allah Dikatakan Halak Tapi Tidak Selalu Baik Tapi Cocoknya Kalau Musuh-musuh Islam Dikatakan Halak Binasa Tidak Dikatakan Wafat Tapi Halakat Juga Kadang digunakan Untuk Orang-orang Yang soleh Seperti yang Kita sebutkan Yang Allah Katakan Tentang Nabi Siapa Nabi Yusuf Nabi Yusuf Taib Fadal Di antara Hal yang membuat Aisyah Cembur Kepada Fadija Apalagi Situ 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 Masih Masih Anakuntu Asma Bianna Razik Hibzuh Kawi Kepada Situ Lampu Rajik Lampu 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 Rajik Lampu Marib Pilams Semua anak nabi itu berasal dari Rahimnya Khadijah Yang sudah disebutkan dalam hadith Yang dipajar yang lalu Tidak ada disini disebutkan yang seperti itu Dalam hadith ini ada Disebutkan minimal dua Yang belum disebutkan Atau ada sebagian yang sudah disyaratkan Ada dua lagi Apa itu? Belum disebutkan tentang Adanya anak dari Khadijah Bismillahirrahmanirrahim Yang di dalamnya terdapat permata yang berongga-rongga Kemudian yang kedua Bahwa Rasulullah SAW selalu berbuat baik kepada Kholail, kekasih-kekasih Khadijah RA Bagaimana buat baiknya itu? Rasulullah terkadang menyembeli domba atau kambing Dan seperti yang disebutkan Fadid tadi Beliau Nabi kita S.A.W. menyebut Khadijah Atau sering menyebut Menyebut disini artinya Memuji Khadijah RA Baik Sampai sini ya Nah Kita Baca sisanya Walaupun mungkin sudah pernah dibaca Kita selesaikan ya InsyaAllah S.A.W. Qalat Ma dhirtu ala nisai nabi S.A.W. Illa ala khadijah Wa inni lam udrikha Qalat Wakanar Rasulullah S.A.W. Iza zabaha shiata Fayaqulu Arsilu biha ila asdiqai khadijah Qalat Faaqdaptuhu yawman Fakultu khadijah Fakala Rasulullah S.A.W. Alayhi wa sallam Inni qad Ruziktu Hubbaha Wa al-hadithu Alladhi ba'dah Hadathana Zuhairu ibn Harubin Wa abu Quraibin Jami'an An abu Mu'awiyah Qala Hadathana Hisham Bi hadha Lisanadi Nahu Hadithi Abi Usamah Ila kusat Shati Wa lam Yadzikur Ziyadah Ba'dah Wa Al-hadithu Al-hadithu Ba'dah Hadathana Abdu 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 Ibn Humeidin Qala Akhbaruna Abdu Rizak Qala Akhbaruna Ma'amar An Al-Zuhri An Uruwata An A'ishata Qala Ma'girthu Al-Nabiyy Sallallahu Al-Nabiyy Wasalam Ala Amrata Min Nisai Ma'girthu Ala Khadijah Likathra Dikri Iyaha Wa Ma Ra'ituh Ha Qad Qala Al-Hari Al-Nabiyy Abdu Abdu Humeid Qala Akhbaruna Abdu Rizak Qala Akhbaruna Ma'amar An Al-Zuhri An Uruwata An Ayşata Qala Lam Yatazow Jam Yatow Walhadithu Al-Nabiyy Ba'da Hadithana Suwaydu Ibn Sa'id Qala Hadithana Ali Ibn Mus Mus Hirin An Hisham An Abi An Aishat Qala Istadhanat Hala Bintu Khway Lidin Ugtu Khadijah Ala Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Fa'araf Isti'ethana Khadijah Fartaha Lidhallika Fa Qala Allahumma Hala Bintu Khway Lidin Fagirthu Min Ajuzin Min Aja'izi Qurishin Hamra' Shiduqayni Halakat Fiddahri Fa'abadalaka Allahu Khairun Minha Ya Khuskalian Kita terjemahkan ya Dan tersebutkan Berapa faedah Dari hadith Hadith yang Tersisa ini Hadith yang Kedelapan Kata Imam Muslim Rahim Allah Hadithana Sahal Bin Uthman Qala Hadithana Hafs Bin Giyas An Hisham Bin Urwah An Abihi Urwah Bin Zuber An Aisyata Radiyallahu Ta'ala Anha Qalat Beliau mengatakan Maghirtu Ala Nisa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Aku Tidak Pernah Memiliki Kecemburuan Terhadap Isri Isri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Illa Ala Khadijah Kecuali Kepada Khadijah Wa Inni Lam Udriq Dan Saya Tidak Pernah Ketemu Dengan Khadijah Radiyallahu Anha Qalat Beliau Mengatakan Kirimkan Domba Tersebut Kepada Teman-teman Dari Khadijah Qalat Beliau Mengatakan Aisyah Berkata Faaqdob Faaqdobtuhu Yauman Fakultu Maka Saya Membuat Marah Kepadanya Satu hari Fakultu Saya Mengatakan Khadijah Khadijah Faqala Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Inni Qadru Ziktu Hubbaha Saya Telah Diberikan Atau Dikaruniakan Cinta Kepadanya Jemaah Sekalian Hadis yang Pertama Ini Ada Berapa Faidah Yang Bisa Kita Ambil Pertama Dalam Lafad Ini Dalam Lafad Ini Seakan-akan Seakan-akan Aisyah Radiyallahu Anha Memang Tidak Pernah Cemburu Kepada Istri Nabi Sallallahu Sallallahu Kecuali Kepada Khadijah Yang Kecuali Kepada Khadijah Ini Hadis Ini Yang Tadi Kita Sebutkan Boleh Jadi Seperti Yang Difahami Oleh Farhan Tadi Yaitu Hanya Kepada Khadijah beliau cemburu Karena lafadnya disini Kalau tadi Dan nanti hadis setelahnya juga Saya tidak pernah cemburu kepada seseorang Sebagaimana kadar kecemburuan saya Sebagaimana Besarnya kecemburuan saya kepada Khadijah Artinya beliau juga cemburu Kepada sebagian Istri si Nabi SAW Yang merupakan madu beliau Tapi kecemburuannya tidak Sebagaimana kecemburuan kepada Khadijah Karena beliau merasa inilah Tanda kutip ya Saingannya Ada pun yang lainnya beliau merasa Bahwa beliau lebih dicintai oleh Nabi SAW Daripada yang lainnya Dan itu banyak bukti-buktinya Tapi untuk yang satu ini Beliau merasa Beliau Ya tanda kutip ya Dikalah oleh Khadijah Sehingga beliau cemburu terhadap Khadijah Radiyallahu ta'ala anha Namun Pernyataan ini Ya atau Ibarat Ini bisa ditafsirkan kepada Hadis-hadis yang lain Yang menunjukkan bahwasannya Ya walaupun disini bisa difahami Bahwa cuma kepada Khadijah Tapi sekali lagi Ini dibawa kepada Makna-makna Hadis-hadis yang lain Bahwa memang Maksudnya disini adalah Tidak ada beliau cemburu Kepada istri yang lain Kecuali kepada Khadijah Artinya Kadar kecemburuannya Ya kadar kecemburuannya Bukan berarti Tidak ada sama sekali Kecumburuannya Kepada Istri-istri yang lain Dan ini Seperti yang kita sebutkan Bahwa Di satu sisi Sekadar cemburu Yang merupakan Tabiat manusia Selama tidak mendatangkan Kepada hal-hal yang bisa Menjurumuskan kepada Hasad Yang mencelakakan Orang yang Dicemburui Atau yang kita Hasad Kepadanya Dan gairah ini Gairah terhadap Pasangan kita Adalah satu tuntutan Bagi pasangan hidup kita Yang tidak boleh Ada seorang suami Yang tidak memiliki Gairah kepada istrinya Sebagaimana Tidak boleh ada seorang istri Yang tidak memiliki Gairah kepada suaminya Gairah artinya Kecemburuan Ya Karena itu menunjukkan Hilangnya Kecintaan Dan itu tidak Boleh Ya Apatah lagi Ya Yang ada pada sebagian Orang Tidak cemburu Kepada pasangan hidupnya Hingga Membiarkan Pasangan hidupnya Juga bersenang-senang Dengan orang lain Ya Sebagian Suami Umpamanya Ada yang membiarkan Istrisinya Juga dipegang Oleh orang-orang lain Bahkan kadang mungkin Dalam pertemuan-pertemuan umum Mereka Saling Kalau dalam acara hiburan Kadang saling Bergantian pasangan Untuk Ya Wali Yadubillah Kadang Ya bernyanyi bersama Joget bersama Dan sebagainya Ini kadang dianggap Sebagai satu hal yang Lumrah Ya biasa-biasa saja Tidak ada kecemburuan Ketika Istrinya dipegang oleh Orang-orang lain Atau Suaminya Umpamanya Ya tentu saja Maksudnya suaminya yang Ya dengan Pasangan-pasangan yang tidak sah Ya bukan Istrinya Umpamanya Dia tidak cemburu Ini tidak dibolehkan Ya tidak dibolehkan Dan Kecemburuan yang semacam Ini adalah bagian Daripada syariat Makanya salah satu Dari Orang yang tidak Masuk surga Dan tidak Mencium bau surga Adalah Dayus Apa itu dayus Orang yang membiarkan Perbuatan-perbuatan Yang semacam ini Terjadi pada Keluarganya Terjadi pada keluarganya Anaknya Dia biarkan saja Ya Atau di Ya oleh Orang-orang yang tidak halal Baginya Dan istrinya juga Seperti itu Ini dayus Yang orang membiarkan Kekejian Terjadi pada Keluarganya Tidak masuk surga Diancam Tidak masuk surga Bahkan tidak mencium Bau surga Waliyahdubillah Dan saat Bin Uba Dah pernah ditanya Ya tentang Bagaimana Kalau ada Anda mendapati Seorang yang bersama Dengan istri anda Ya Dia bilang Saya akan Membunuhnya Ya Lalu Nabi kita Assalamualaikum Mengatakan Apakah kalian Heran Dengan Kecemburuan Saat Saya lebih Cemburu Daripada Saat Dan Allah Lebih Cemburu Daripada Saya Artinya Kecemburuan itu Kecemburuan yang Wajar Bahkan saya Lebih Daripada Kecemburuan Saat bin Ubadah Nadi Allah Tuhan Khus Kalian Jadi Sekali lagi Mana Kecemburuan ini Dari satu sisi Suatu hal yang Wajar Positif Ya Namun Tentu saja Selama Tidak Melakukan hal Hal yang Terlarang Dalam Syariat Lalu Pernyataannya Ini diantara Alasan Kecemburuannya Wakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ida Dabah Syata Beliau Kalau Menyembelih Domba Faya Kulu Arsilu Biha Ila Asdiqa Khadijah Kirim Kepada Teman-teman Khadijah Yang Dimaksudkan Teman-teman Ini Walaupun Dikatakan Bentuk Asdiqa Tapi Yang Benar Sebagaimana Dalam Riwayat Sebelumnya Khala'il Teman-teman Perempuan Maksudnya Teman-teman Perempuan Dari Khadijah Radiyallahu Ta'ala Anha Dan Ini Sudah Yang Kita Jelaskan Dan Ini Disebutkan Oleh Imam Nawawi Di antara Fa'idah Hadis ini Al-Wafa Adanya Kesetiaan Kepada Orang-orang Yang Kita Cintai Kesetiaan Artinya Kematian Tidak Menghalangi Kita Untuk Tetap Setia Dan Cinta Kepadanya Terutama Pasangan Pasangan hidup Kita Yang Sah Walaupun Sudah Meninggal Tetapi Tetap Kita Mengenangnya Dan Kita Berusaha Melakukan Hal Yang Disukainya Di Masa Masa Hidupnya Makanya Nabi Kita Masih Menjalin Hubungan Baik Dengan Teman Khadijah Sebagaimana Juga Yang Kita Sebutkan Bahwa Birrul Walidin Satu Bentuk Birrul Walidin Kita Terus Menjalin Hubungan Yang Baik Dengan Orang-orang Dan Keluarga Yang Sangat Dekat Dengan Kedua Orang Tua Kita Lalu Pernyataan Beliau Wa Inni Lam Udrikha Saya Tidak Pernah Ketemu Dengannya Kata Ibn Hajar Rahim Allah Ta'ala Secara Umur Sebenarnya Sebenarnya Aisyah Mungkin Memungkinkan Untuk Ketemu Tapi Tidak Ditakrirkan Jadi Secara Umur Sudah Memungkinkan Yang Sudah Memungkinkan Karena Disini Seperti Dalam Hadis Yang Lalu Dikatakan Bahwa Mana Hadis Yang Lalu Dikatakan Wa Ya Wa Lakad Halak Halakat Qabla An Yatazaw Wajani Bisalah Sinin Beliau Khadijah Telah Wafat Sebelum Nabi Menikahi Saya Dalam Tiga Tahun Sebelum Menikahi Saya Yang Dimaksudkan Menikahi Saya Ini Bercampur Dengan Saya Dan Itu Usianya Sudah Sembilan Tahun Artinya Artinya Kalau Begitu Paling Tidak Ketika Khadijah Wafat Usia Aisyah Sudah 6 Tahunan 6 Tahun Artinya Bisa Saja Ketemu Masih Sudah Bisa Ketemu Dan Kalau Dilihat Sudah Bisa Tahu Bagaimana Orangnya Namun Belum Pernah Terjadi Jadi Bukan Berarti Beliau Lahir Setelah Wafatnya Khadijah Artinya Mungkin Ketemu Tapi Tidak Ditaklirkan Ketemu Kan ada Begitu Istilah Dalam Ilmu Hadis Muasarah Dia Sezaman Tapi Tidak Sempat Ketemu Kan Berapa Banyak Orang Yang Sezaman Dengan Kita Tapi Kita Tidak Ditaklirkan Untuk Ketemu Dengannya Jadi Makna Wainni Lam Udrikha Artinya Memang Tidak Pernah Ketemu Dan Tidak Pernah Melihat Khadijah Yang Biasanya Biasanya Kalau Kita Kita Melihat Keutaman Keutaman Ini Belum Tapi Ternyata Justru Beliau Cemburu Biasanya Kita Cemburu Ketika Kita Sezaman Dan Semasa Ada pun Yang Sudah Kadang Kita Tidak Pedulikan Lagi Tapi Hal Yang Menunjukkan Keutaman Khadijah Karena Aisyah Justru Cemburu Kepada Orang Yang Sudah Duluan Daripada Beliau Kualat Kata Aisyah Radil Anha Fa Adoptuhu Sesuatu hari Membuat Beliau Marah Sebagian Ulama Kita Mengatakan Bahwa Di antara Hal Yang Menunjukkan Ghairah Aisyah Radil Anha Itu Dalam Tataran Yang Masih Dibenarkan Dalam Syariat Adalah Nabi S.A.W. Membiarkannya Nabi S.A.W. Membiarkannya Di satu Sisi Ini Benar Bahwa Nabi S.A.W. Masih Menolerir Beberapa Kecemburuan Aisyah Radil Anha Namun Jika Dikatakan Ini Secara Mutlak Maka Jawabannya Tidak Benar Tidak Benar Bagaimana Karena Dalam Beberapa Riwayat Menunjukkan Bahwa Nabi S.A.W. Akhirnya Menegur Aisyah Karena Dianggap Tanda Kutip Sudah Keterlaluan Dalam Mencemburui Khadijah Apatah lagi Ketika Sudah Mencoba Menyebutkan Hal yang Dianggap Kekurangan Khadijah Nanti Utamanya Hadis yang Paling terakhir Nanti Itu Membuat Nabi kita S.A.W. Sudah marah Makanya Dalam hadis ini Beliau Belang apa Saya sempat Membuat marah Nabi S.A.W. Maka Nabi waktu itu Sudah marah Dan tidak Membiarkan lagi Aisyah Mengulang-ulang itu Hingga Setelah itu Dalam riwayat Imam Ahmad Dikatakan Sehingga setelah itu Saya tidak pernah lagi Mengungkit-ngungkit Masalah itu Jadi Apa yang kita baca Sekarang ini Ketika Aisyah Menyebutkan Bahkan Membandingkan dirinya Dengan Khadijah Ini sebelum Nabi S.A.W. Marah Adapun Setelah Nabi S.A.W. Marah Maka Aisyah Tidak pernah lagi Berani Untuk Mengungkit-ngungkit Seperti itu Untuk Membandingkan Apalagi Tanda kutip Mencelah Beberapa Fisik Dari Khadijah R.A.W. Fakdabtuhu Yauman Saya pada satu hari Membuat marah Nabi S.A.W. Fakultu Khadijah Ya Khadijah Artinya Khadijah lagi Khadijah terus Bahasa kita Khadijah terus Dibilang-bilang Sebut-sebut Saya ini sudah ada Nanti akan ada Bahasanya Allah telah Menggantikan Engkau lebih baik Kenapa Khadijah terus Kata Nabi S.A.W. Dan ini diantara Keutamaan Khadijah Ini Kada Ruziqtu Hubbaha Saya telah Direzekikan oleh Allah Atau Dikaruniakan oleh Allah Cinta Kepadanya Dan ini Menunjukkan Masalah Kecintaan itu Tidak bisa Dipaksakan Tidak bisa Direkayasa juga Memang dia Pemberian dari Allah Dan cinta kita Kepada orang yang kita cintai Pun Bertingkat-tingkat Ya bertingkat-tingkat Nabi kita S.A.W. Mencintai semua Istrinya Secara umum Namun tentu saja Ada tingkatan-tingkatan Makanya Di antara syarat Seorang yang memiliki Istri lebih dari satu Harus Adil Apa makna Keadilannya Apakah Adil Sama rata Kecintaannya Kepada Keempat Istrinya Atau kepada Ketiga Istrinya Atau kepada Kedua Istrinya Sama rata Cintanya Itu makna Adil Apa makna Adilnya Adalah dalam Pembagian Hal-hal Yang merupakan Sesuatu yang bisa dibagi Apa itu Pembagian harta Dan utamanya Pembagian Mabit Pembagian Mabit Waktu Menginap Ada pun harta Tentu saja Disesuaikan Dengan Tanggungan-tanggungan Dan yang lainnya Tapi yang menjadi Hal yang Sangat urgen Pembagian Waktu menginap Ada pun Masalah Kecintaan Ini tidak bisa Dipaksakan Tidak bisa dipaksakan Oleh karena itu Nabi kita S.A.W. Pernah ditanya Oleh Amr bin As Eh Oleh Abdullah bin Amr bin As Tentang Siapa Manusia yang Paling engkau cintai Lalu Nabi kita S.A.W. Mengatakan Aisyah Lalu dikatakan Minarijali Ya Rasulullah Ya Karena beliau Waktu itu Mengharap Beliau yang dikatakan Engkau Ya Tapi Ternyata Jawabannya Aisyah Maka beliau bilang Ini mungkin perempuan Kalau laki-laki saya Minarijali Ya Rasulullah Lalu Nabi kita S.A.W. Mengatakan apa Abu Bakar Belum Sumaman Omar Sumaman Disebutkan beberapa nama Namanya tidak disebut-sebut Ya Akhirnya beliau diam Ya tidak lagi berani bertanya Ini menunjukkan Baksudnya Dari segi kecintaan pun Ya tidak bisa dipaksakan Walaupun kita mengatakan Ini Tapi Tentu saja Ada yang Lebih daripada yang lainnya Ya ini Suatu hal yang Wajar Maka Nabi kita S.A.W. Mengatakan Ruziqtu Hubbaha Setelah dikarunia oleh Allah Cinta kepada Khadijah Lebih daripada Yang lainnya Tapi Tentu saja Ini hal yang penting Ya Di antara Suatu hal yang baik Ketika seorang Mampu Mampu Menata Kecintaannya Hingga Tidak terlalu Kentara yang membuat Yang lainnya Merasa tidak dicintai Ya Makanya kenapa sahabat itu Berani bertanya Siapa yang kamu paling cintai Karena dia merasa Beliau yang paling dicintai Semua sahabat merasa Paling dicintai oleh Nabi S.A.W. Tapi ternyata Tidak demikian Jadi ini juga Suatu hal yang Baik ya Bahwa kita juga Tidak terlalu menunjukkan Walaupun Kalau ditanya Maka kita akan Mengurutkan Umbamanya Ada pun hadis berikutnya Hadassana Zuhair bin Har Wa Abu Quraib Jami'an Abi Mu'awiyah Qala hadassana Hisham Biha dal-isnat Ini sudah semua Ya sanat-sanatnya Nawa hadithi Abi Usama Ila Qissati Shah Wa lam yadkur Az-ziyada Ba'daha Qala hadassana Abad bin Humayyid Qala akhbarana Abdur Razak Bin Hammam As-son'ani Hammam ya Bin Hammam As-son'ani Qala akhbarana Ma'amar bin Rashid Al-Asdi Anil Zuhri Ibn Shihab Muslim Muhammad bin Muslim Bin Ubaidillah Bin Abrillah Bin Zuhri 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 An Urwah Urwah bin Zubair An Aisyat Radiyallahu Anha Qala Maghirtu Alam Ra'atin Min Nisa'in Nabi Sallallahu Kecemburan Kecemburan Kepada Khadijah Likasrati Zikrihi Ini diantara Sebabnya Antum Bisa kumpul-kumpulkan Itu sebab-sebabnya Diantaranya adalah Likasrati Zikrihi Iyaha Karena Seringnya Beliau menyebut Sekali lagi Makna sering menyebutlah Menyebutkan kebaikannya Memuji-muji Khadijah Memuji-muji Khadijah Dan Jamah sekalian Karena Kalau sekedar Menyebut-nyebut Belum tentu ya Karena ada juga orang Kadang disebut-sebut Tapi disebutkan Kekurangannya Disebutkan Kejelekannya Ini Waliyahdubillah Tapi yang disebutkan Disilah Disebutkan Kebaikan-kebaikannya Dan ini Menunjukkan Bagaimana Kita Bolehnya Menyebutkan Kebaikan-kebaikan Orang-orang yang telah Pergi meninggalkan kita Dan memang itu Sebaiknya demikian Ya Udkuru Mahasin Mautakum Ya dalam hadith Sunan Walaupun ada Kelemahan dari segi sanatnya Bahwa kita memang Diperintahkan Untuk menyebut-yebut Kebaikan orang yang Sudah meninggal Apalagi orang yang Punya jasa-jasa Yang besar kepada kita Dan padahal Saya belum pernah Melihatnya Sama sekali Ya Sama tadi Hingga wafatnya Khadijah Radiyallahu Anha Dan ini salah satu Sebab Salah satu Keutaman Khadijah Ya salah satu Keutaman Khadijah Karena Kalau kita Dengar bahwa Nabi kita S.A.W. punya Sembilan isteri Atau sebelas isteri Maka Nabi kita S.A.W. itu Dilakukan semuanya Sepeninggal Khadijah Radiyallahu Anha Adapun Semasa Hidupnya Khadijah Maka beliau Tidak Nikah Selain Khadijah Ya tidak Ta'adud Ya tidak poligami Selain Beliau Mencukupkan Dengan Khadijah Dan ini Ulama kita Menyebutkan Menunjukkan Keutaman besar Khadijah Karena Nabi S.A.W. merasa Cukup dengan Khadijah Merasa cukup dengan Khadijah Padahal Usia pernikahan Nabi S.A.W. berapa lama Berapa lama Nabi kita S.A.W. menempuh Usia rumah tangga beliau Beliau Nikah dalam usia Berapa tahun 25 tahun 25 tahun Beliau Wafat dalam usia Berapa tahun 63 tahun Berarti 38 tahun Beliau Berumah tangga Dua Pertiganya Itu Beliau Cukupkan Dengan Khadijah Karena Beliau Bersama dengan Khadijah Radiyallahu Anha Selama 25 tahun Berumah tangga Dengan Khadijah Usia rumah tangga Beliau Dengan Khadijah 25 tahun Tanpa Pernah merasa Perlu Menikahi Wanita Wanita Yang lainnya Ada pun Setelah itu 13 tahun Yang tersisa Beliau Menikahi Banyak istri Banyak istri Ini Menunjukkan Keutaman Yang sangat besar Dari Khadijah Radiyallahu Anha Karena Nabi Mencukupkan Dengan beliau Selama 2 per 3 Hampir 2 per 3 Tahun Usia Pernikahan Beliau Ini tentu saja Keutaman Wanita Wanita Yang Seperti Khadijah Seperti Khadijah Yang Suami-suaminya Merasa cukup Dengarnya Selama Hidupnya Hadis yang terakhir Walaupun tidak berarti Tidak berarti Kalau ada Suami yang Nikah lagi Lalu berarti Tidak Langsung jangan fahami Langsung jangan fahami Berarti istri yang pertama Bermasalah Tidak juga Tapi Alakulihal Khadijah Radiyallahu Anha Punya keutaman Yang seperti ini An-abihi An-Aishyata Radiyallahu Ta'ala Naha Kalat Istazanat Hala Bintu Khuylid Hala Bintu Khuylid Minta izin Minta izin Masuk rumah Ala Rasulillah Di rumah Rasulullah S.A.W Istazan Ala Artinya Minta izin Kepadanya Minta izin Untuk menemuinya Istazan Ala Artinya Dakhal Untuk ketemu Dengannya Maka beliau Langsung Tahu Mengenal Cara Minta izin Khadijah Maka beliau Merasa Tenang Tenteram Dengan itu Lalu beliau Mengatakan Allahumma Ya Allah Hala Bintu Khuylid Ini adalah Hala Bintu Khuylid Fagirtu Lalu Aisyah Radiyallahu Anha Yang mendengar itu Ya Karena beliau Ada waktu itu Fakultu Beliau Mengatakan Wama Tazkur Min Ajuzin Ya Apa-apan ini Mungkin kurang Lebih gitu Ya Kamu menyebutkan Min Ajuzin Seorang yang Tua Ajuz Ya Seorang yang tua Min Aja'izi Kureish Di antara Orang tua Orang tuanya Kureish Hamra As-shidqaini Hamra Shidqaini Yang merah Shidqain Shidqain itu Rahang Rahang Nanti kita Jelaskan Maknanya Sini Halakat Fiddhar Sudah lama Meninggalnya Faabdalaka Allahu Khairan Minha Lalu Allah Telah Menggantikan Untukmu Yang Lebih baik Darinya Ya Ada Berapa Hal Yang Bisa kita Ambil Faidah Dari Hadis Ini Pertama Ya Ini di Antara Bentuk Silaturahim Bentuk Silaturahim Bahwa Ketikapun Telah Wafat Maka Kita Tetap Menjalin Silaturahim Dengan Keluarga Keluarga Kita Dengan Keluarga Kita Mertua Mertua Kita Yang Wafat Sudah Istri Kita Atau Sampai Kepada Ipar Ipar Yang Nyata Bukan Mahrum Juga Selama Tentu Saja Ada Batasan Batasan Syariat Tidak Berkhaluat Dan Yang Lainnya Maka Pun Tetap Kita Jalin Silaturahim Dengan Mereka Mereka Itu Walaupun Sudah Wafat Dan Ini Diantara Wafa Yang Kita Sebutkan Tadi Hala Bintu Khwaylat Ini Adalah Saudari Dari Khadijah Suami Beliau Namanya Robi' Bin Abdul Uzzah Dan Robi' Ini Bapak Dari Abu'l As Abu'l As Bin Robi' Siapa itu Abu'l As Bin Robi' Suaminya Siapa Suaminya Suaminya Siapa Berapa Anak Perempuannya Nabi S.A.W. Ya Berapa Anak Perempuannya Nabi Empat Siapa Sumayyah Ruqayyah Zainab Fatima Fatima Siapa Suaminya Ali Radiyallahu Anuh Sumayyah Dan Ruqayyah Usman Bin Affan Radiyallahu Ta'ala Anhu Dua langsung Dua langsung Maksudnya Setelah Wafat Artinya Beliau Zurnur Zainab Siapa Suaminya Abul As Bin Robi' Ini Abul As Bin Robi' Anak Dari Robi' Robi' Suami Dari Hala Hala Suami Dari Hala Bintu Khwailid Jadi Suami Dari Hala Bintu Khwailid Dan Dikategorikan Dalam Buku-buku Para sahabat Seperti Ibn Abdilbar Dan yang lainnya Memasukkan Di antara Nama-nama Sahabat Walaupun Ada juga Yang mengatakan Hala Bin Khwailid Ada yang mengatakan Hala Bin Khwailid Laki-laki Makanya Ibn Hajar Mengatakan Mungkin Hala Bintu Khwailid Juga Ada Dan mungkin Ada Hala Bin Khwailid Mungkin Saja Ada Saudara Juga Dari Khadijah Laki-lakinya Namanya Hala Juga Tapi Riwayat Yang paling Banyak Yang dalam Suhiyyain Hala Bintu Khwailid Dan ini Termasuk Sahabiyah Sahabiyah Radiyallahu ta'ala Beliau Minta izin Ketemu Dan Nabi kita Sallallahu Sallam Begitu Mendengar Tahu Ini adalah Hala Dan Beliau Terkenang Dengan Khadijah Karena Memang Biasa Orang Yang Saudara Ada Kemiripan Ada Kesamaan Dalam Berapa Hal Mungkin Kadang Wajah Tidak Persis Sama Tapi Ada Beberapa Tabiat Tabiat Yang Sama Ini Di antara Hal Yang Sama Begitu Mendengarkan Suaranya Dan Cara Minta izin Langsung Beliau Mengatakan Ini Sama Dengan Khadijah Langsung Beliau Teringat Dengan Khadijah Begitu Beliau Teringat Dengan Khadijah Beliau Merasa Tenang Dan Tentram Mengingat Istri Beliau Yang Beliau Cintai Tersebut Lalu Beliau Mengatakan Allahumma Hala Bintu Khaylit Ya Allah Ini Hala Datang Minta Izin Mendengarkan Itu Langsung Cemburu Lagi Aisyah Radiyallahu Anha Lalu Beliau Tidak Tanggung-tanggung Langsung Mengekspresikan Kecemburuannya Seperti Tadi Kita Sebutkan Waktu Ada Utusan Bawa Kiriman Makanan Dari Sofia Langsung Beliau Terima Langsung Hancurkan Di depannya Sebagai Bentuk Kecemburuan Maka Kali ini Beliau Cemburunya Langsung Dia bilang Dia bilang Lagi Apa Beliau Katakan Radiyallahu Anha Beliau Bilang Sama Nabi Kita Sallallahu Assalam Suami Beliau Kenapa Kamu Mengingat Lagi Kenapa Ingat Terus Kepada Seorang Yang Ajuz Wanita Yang Sudah Tua Dari Min Ajaiz Ajuz Itu Seorang Yang Sudah Tua Untuk Wanita Ajaiz Yang Rentah Yang Sudah Tua Dan Ini Yang Dijadikan Dalil Oleh Banyak Ulama Kita Bahwa Bahwa Khamud Khadijah Radiyallahu Anha Itu Nikah Bersama Nabi Sallallahu Assalam Di Usia 40 Tahun Usia 40 Tahun Karena Alasan Mereka Kalau Mengambil Versi Yang Lain Yang Mengatakan 28 Atau 25 Atau Yang Lainnya Maka kalau seperti itu 28 atau 25 Tambah 25 Kan tadi kita bilang berumah tangga bersama Rasulullah berapa lama? 25 tahun 25 tambah 25 50 Belum terlalu tua Sudah nenek-nenek ya? Belum Walaupun ada 50 nenek kakek ya Kami ini sudah 50 tahun juga Sudah kakek juga Artinya ajus juga ya Belum ajus Tapi dikatakan belum terlalu tua Belum terlalu tua Belum terlalu tua Ajus Kalau beda kalau dikatakan dia 40 tahun 40 tahun waktu nikah Tambah 25 65 Sudah bisa dibilang nenek ya? Sudah bisa dibilang nenek Itu diantara alasan ya Banyak ulama kita yang mengatakan bahwa Pendapat yang lebih tepat Bahwa dia itu dalam usia ini Wallahu'alam ya Dan kita sudah jelaskan yang lalu Khilaf tentang masalah ini Walaupun kadang juga Ada orang yang cuma menyebutkan itu Untuk membandingkan saya Bahwa saya jauh lebih muda daripada dia Ya Walaupun dia belum terlalu tua Dikatakan Sudah nenek itu ya Sudah tua mituh ya Artinya dibandingkan dengan dia Ya Kemudian Hamra' Shidiqin Hamra' Apa artinya hamra' Merah ya Tapi orang Arab Biasa mengatakan Merah itu Untuk suatu yang putih Ya Maka dikatakan La farqabina Ahmar wal Aswad Apa artinya ahmar wal aswad Putih dan hitam Kenapa orang Arab Biasa Ungkapkan putih Dengan kata-kata Ahmar Atau hamra' Karena Menghindari Anggapan keliru Tentang putih Karena putih Biasa ada putih Tapi penyakit ya Jadi penyakit kulit Kadang-kadang juga Ada putih-putihnya Ya Jadi yang Maka biasa Mereka lebih gunakan Hamra' Ya hamra' Makanya humaira' Ya untuk Aisyah Kadang disebut seperti itu Tapi Ya ini Ulama kita mengatakan Alakul hal Di sini bukan makna Seperti itu Kalau dimaknai di sini Dengan putih Ya Sebagai mana yang dikatakan Al-Qurtubi Bahasanya ini Tidak mungkin juga Karena Aisyah Ketika menyebutkan Hamra' Shidiqin Apakah dalam bentuk pujian Atau bentuk celahan Ya Mau menunggukan Semacam celahan Ya Maksudnya dia Hamra' Shidiqin Rahangnya Yang sudah Merah Maksudnya Ya entah Menunjukkan keriput Atau Bahasanya sudah merah Tidak ada lagi Giginya ya Ompong sudah Sudah tua Halakat viddhar Sudah Ninggal dalam usia yang sudah lama Dalam waktu yang sudah lama Lalu Ini lagi Alasan Aisyah Dallaha Abadalakallahu khairan minha Apatah lagi Allah telah menggantikan Untukmu Yang lebih baik dari Khadijah Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Beliau marah Ini adalah diantara momen beliau marah Bahkan beliau mengatakan La Tidak Ya Tidak Apa alasannya Alasannya seperti ini Ya Beliau pertama mengatakan Amanat Nabi Beliau telah beriman kepada saya Setelah orang Kafarau Kafarau Beliau Beliau diberikan rezeki oleh Allah Berupa anak-anak Yang mana Saya tidak mendapatkan anak Kecuali dari Khadijah Radiyallahu ta'ala Anha Kecuali dari Mariah Yang kita sebutkan yang lalu Ada pun anak-anak beliau yang lainnya Keempat Anak perempuan tadi Lalu anak beliau Yang paling tua Al-Qasim Lalu juga Abdullah Ya anak Rasulullah Yang laki-laki Abdullah Qasim Dan siapa Ibrahim Ibrahim dari Mariah Ada pun yang lainnya Semua dari Khadijah Jadi Qasim Abdullah Lalu Sumaya Ruqayya Zainab Dan Fatimah Semuanya dari Khadijah Radiyallahu ta'ala Anha Tapi Dua Anak beliau yang lainnya Yaitu Laki-laki Semua ditakdirkan Meninggal dalam usia Masih kecil Ya Maka tidak ada Anak laki-laki beliau Dan ulama kita mengatakan Di antara hikmahnya Ya karena Jangan Ya karena Agama ini Atau Kenabian Tidak Diwarisi Tidak diwarisi Karena Ya Tidak ada nabi setelah beliau Tidak ada nabi setelah beliau Ya dan mungkin saya akan terjadi fitnah Kalau masih ada Anak beliau Mungkin ada yang menganggap nabi Dan seterusnya Alakulihal Allah menakdirkan Anak-anak laki-laki beliau Semuanya meninggal dalam usia kecil Dan yang besar Ya sampai memiliki keturunan Hanyalah anak-anak perempuan beliau Dan ini tidak ada pada Khadijah Aisyah dan kepada istri-istri beliau Yang lainnya Nabi kita S.A.W. perlu menyebutkan ini Bukan untuk membuat marah istrisinya Untuk membanding-bandingkan Tapi beliau Menyebutkan ini Ketika membela khadijah Dan ini perlu penting Bahwa ini bukan jadi alasan Bagi kita Suami Yang selalu Utamanya bagi mereka-mereka yang punya Lebih Punya Istri Lebih dari satu Jangan suka membuat Mereka saling cemburu Namun ketika ada yang Dikata-katai Atau dicelah Nah disitu antum bisa Belah ya Sama dengan Juga kita kepada murid-murid kita Bahwa Tidak bijak Ketika kita Membanding-bandingkan Anak-anak kita ya Atau yang mudahnya Anak-anak kita Tidak Merupakan hal yang Bijak Ketika kita suka Membanding-bandingkan Yang bisa membuat Kecemburuan Kepada Saudara-saudaranya Yang lainnya Namun Ketika ada Di antara mereka Yang dicelah Yang mungkin dianggap Tidak ada baiknya Tidak ada gininya Disinilah kita bisa Sebutkan kebaikan-kebaikannya Sebagai pembelaan Dan sekaligus Untuk mengingatkan Agar jangan Suka mencelah Dan ini juga Sekaligus Maksud dari firman Allah SWT Ya bahasanya memang Kadang Kita ketika mencelah Tidak sadar bahasanya Boleh jadi Boleh jadi Ya dugaan kita salah Yang kita celah Lebih baik daripada Yang mencelah itu Dan juga kelebihannya Seperti tadi disebutkan Allah telah Mengaruniakan Cinta Kepada Khadijah Lebih dari Yang lainnya Ini semua Menunjukkan Keutamaan Khadijah Radul Anha Namun sekali lagi Jangan Menjadi Dalil Bagi kita Bawa Aisyah Berarti Tidak ada apa-apanya Tidak Beliau tetap Istri Nabi Yang sangat mulia Memiliki banyak keutamaan Dan Akan kita Baca setelah ini InsyaAllah Pertemuan kita berikutnya Keutamaan-keutamaan Yang banyak juga Dari sahabat Khadi Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Wallahu ta'ala Kita pilih satu dua ya Pertanyaan Bagaimana sikap kita Kami mau bertanya Bagaimana sikap kami terhadap Orang yang Orang yang Mencelah Memaki Menghina ya Menghina orang tua kami Ya Kita wajib membelah Setiap orang Yang Dicelah Atau yang Dizolimi Tanpa kebenaran Wajib kita Membelanya Dan juga Menolong Orang yang Mencelah Ya Karena Nabi kita Sallallahu ta'ala Sallallahu ta'ala Bersabda Unsur Akhoka Zaliman Aumadluma Ya Fisuhihan Aumuslim juga Bantu Saudaramu Yang Dizolimi Dan yang Mendolimi Siapa yang Dizolimi Orang yang Dicelah Siapa yang Mendolimi Orang yang Mencelah Dua-duanya Mesti dibantu Orang yang Dizolimi Kita Bela Kita Puji Kita angkat Ya Harkatnya Dan orang yang Mencelah Jangan biarkan Dia terus mencelah Dia Ditegur Diingatkan Apatah lagi Kalau orang yang Dicelah adalah Orang yang punya Hak atas kita Orang tua kita Kita wajib Untuk Membelanya Namun Namun Hal yang Tidak boleh adalah Kita Balik Mencelah Orang tuanya Walaupun Memang Ketika itu Dilakukan Ini dosa Ini kesalahan Orang yang Mencelah Keluarga Orang lain Atau Orang tua Orang lain Sehingga Orang lain Juga Mencelah Dirinya Makanya Nabi kita Mengatakan Termasuk Dosa yang Paling besar Seorang Laki-laki Seorang Yang Mencelah Kedua Orang tuanya Lalu ada Orang mengatakan Apakah ada Orang yang Mencelah Kedua orang Tuanya Apa Masuk Akal Lalu Dikatakan Bahwasanya Dia mencelah Orang tua Dari Temannya Lalu Temannya itu Balik Atau Sudahnya itu Balik Untuk Mencelah Kedua orang Tuanya Maka Dia penyebab Dan orang Yang menyebabkan Seorang Jatuh Kepada kesan Maka Dia juga Dikatakan Pelakunya Maka Kalau kita Menjadi Sebab Orang lain Mencelah Orang tua Kita Maka Pada Kikatnya Kitalah Yang Mencelah Orang tua Kita Sendiri Kan itu Jangan Jangan Kita Balik Mencelah Orang Tuanya Tapi Kita ingatkan Dan Jangan Juga Kita Biarkan Orang tua Kita Dicelah Merupakan Hak Orang tua Kita Untuk Kita Bela Untuk Kita Bela Tentu Saya Dengan Kebenaran Tentu Saya Dengan Kebenaran Ada Dengan Cara Yang Baik Apakah Itu Apa Itu Tasawuf Dan Apakah Semua Tasawuf Itu Sesat Ini Butuh Muhadra Khusus Untuk Ini Tapi Intinya Intinya Adalah Apa Yang Idli Alah Bahwa Istilah Ini Awalnya Tidak Dikenalnya Dalam Islam Dan Sudah Pernah Kita Bahas Tentang Masalah Ini Dalam Petemuan Yang Lalu Atau Berapa Tahun Yang Lalu Dan Sufi Dia Disebatkan Kepada Pakaian Pakaian Suf Dari Wall Yang Dipakai Oleh Sebagian Orang Waktu Itu Ada Berapa Tapsiran Yang Lain Ada Yang Mengatakan Sof Dari Kata Sof Karena Mereka Seorang Yang Selalu Berada Di Sof Sof Awal Tapi Ini Tidak Tepat Karena Kalau Begitu Berarti Dia Bukan Sufi Tapi Sofi Alakul Hal Peristilahan Sufi Jika Yang Dimaksudkan Kebeningan Hati Kesucian Hati Kebersihan Hati Dan Banyak Ibadah Kepada Allah Menghilangkan Kedengkian Dan Sebagainya Hal Yang Baik Yang Dianjurkan Dalam Islam Namun Tidak Perlu Kita Namun Tentu Saya Harus Sesuai Dengan Syariat Harus Sesuai Dengan Syariat Tidak Dengan Melakukan Ibadah Ibadah Yang Tidak Pernah Dicontohkan Oleh Nabi Sallahu Dengan Ibadah Ibadah Yang Tidak Pernah Contohnya Dari Nabi Sallahu Sallam Dan Dikatakan Memang Sudah Begitu Atau Apalagi Kalau Dikatakan Keluar Daripada Syariat Ini Keliru Namun Mereka Yang Dulu Mungkin Sebagian Merisbatkan Sebagai Tasawuf Dan Yang Semacamnya Atau Arifun Kadang Diatakan Sebagai Al-arifun Itu Penisbatan Kepada Sebagian Orang Yang Soleh Terdahulu Yang Tetap Sesuai Dengan Syariat Maka Seperti Hassan Al-Basri Kadang Orang Bilang Seperti Sufina Al-Sawri Atau Bishir Al-Hafi Dan Yang Lain Ini Pada Hakikatnya Mereka Orang Yang Soleh Yang Tetap Komitmen Dengan Syariat Dan Sunnah Nabi Kita Salam Tidak Dengan Hal Yang Keliru Makanya Kalau Tasawuf Dengan Makna Yang Banyak Saat Sekarang Yang Dengan Hal Yang Tidak Contohnya Maka Ini Tidak Diancurkan Tapi Ini Perlu Pembahasan Yang Lebih Rinci Buku Yang Baik Dalam Membahas Masalah Perwalian Dalam Hal Ini Adalah Buku Karya Syekhul Islam Al-Mutemiyah Al-Furqan Bina Awliya Irrahman Wa Awliya Issyaitan Al-Furqan Pembeda Antara Siapa Wali Allah Yang Sebenarnya Dan Siapa Wali Setan Pada Hakikatnya Ini Yang Menjelaskan Kepada Kita Bagaimana Sebenarnya Wali-wali Yang Sesuai Dengan Syariat Yang Allah Katakan Al-Inna Awliya Allah La Khawfun Alayhim Wala Yahzanun Alladzina Amanu Wakanu Yattaqun Ya Wali-wali Allah Yang Tidak ada Kekhawatiran Kepada Mereka Dan Tidak ada Duka Cita Juga Pada Mereka Iaitu Hamba-hamba Allah Yang Beriman Lagi Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Sekalian dulu Wallahu Ta'ala Alam Sallallahu Al-Nabi Muhammad Walali Was Sahb Al-Sallam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Kustul Kustul Hindi Adalah Salah Satu Tumbuhan Yang Disabdakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Yang Padanya Terdapat Tujuh Macam Penyembuh Dan Dapat Menghilangkan Racun Di Antaranya Radeng Penyakit Paru Al-Wafi Madu Hitam Pahit Kustul Hindi Merupakan Remuan Dari Madu Murni Estrak Kustul Hindi Habata Saudah Propolis Sambiloto Jahe Dan Berbagai Ekstra Kerbal Pilihan Lainnya Yang Telah Dibacakan Padanya Doa Dan Ayat-Ayat Rukia Pesan Sekarang Juga Melalui Whatsapp 085 212 100